hai 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 Oke malah selamat gue kali ini gue main game oke King Arena Heroes lagi ya dan kali ini gue pengen kasih lihat kompetisi lintas server ya yang orang sering bilang tuh CSR jadi ini server 110-117 server gue server paling mudah yang CP nya itu pasti paling kecil yang paling bisa dibantai jadi kalau kalah itu wajar kalau wajar kalau menang itu enggak wajar kita lihat server gua dulu nih ini ada top 1 fraksi duck di server gua ya Sari Jam ya Sari Jam Sari Jam Bud bagusnya Sari Min coy Sari Min ke pasar Sari Jam kita nonton Sari Jam buku musikera ni kiomi wana top 1 tak di boys simpai shi nai de atashi ga iru yo simpai shi nai de atashi ga iru yo kenshin no ongaisi nama ishi nse onik kireu naku pemain tumai serask ya kalau jalan duluan Shik kaysih hadud kamu now we cana Sari Jam Bud enik kalau jalan duluan sakit coy cp-nya bedanya tuh paling ya 31 M30 emang tuh masih belum berasa tuh karena gua udah rasain ya tiap hari gua merasain ya cp gua tuh kecil banget tuh kalau mau tahu ya kalau kalian main di server 117 tuh ngelihat nih gua yang GS itu cp gua kecil banget coy cp gua iya cp gua itu kayaknya kecil sih tapi masih bisa bersaing sama cp yang di atas gua sekitar 30 emang itu masih bisa bersaing masih bisa banget bersaing 30 m 20 m 40 m masih bisa gua lawan karena ya bukan cp-nya doang sih kadang-kadang orang suka taruh ya salah ya lain apa salah sih lain apa salah sihirnya salah taruh talentnya nggak pas kayak masih banyak yang harus dirombak lagi ya tapi gua nggak mau ngejarinnya maus anjir ntar kalau gua ajarin jago lagi gua dibantai lagi nanti ntar gua dibantai ya kan nanti aneh-aneh lagi kan tiba-tiba tiba-tiba aneh-aneh aja tiba-tiba masuk list di colong vigor gitu bahaya coy nanti ngapain vigor gue di colong-colong males banget ya bodoh amat ya lagian game ini yang main banyak kebanyakan sepul anjir banyak sepul iya asli banyak sepul nah ini top 1 GWR di shapergoat ya ini top top 1 CNP sih ini top 1 power paling kuat ya di shapergoat ya ini top 1 sultannya GWR halidah nih nomor 2-nya aja tuh nomor 2-nya GWR ini sebenernya sakit sih sebenernya sakit-sakit GWR makanya gua naranin tuh kalau orang main fraksi demon yang DPS-nya GWR tuh kalau bisa MC-nya ambil orangnya MC-nya orang tapi bukan demon-bull ya ambillah GWR lagi jadi 2 GWR yang nggak usah main demon-bull kalau nggak bisa awakening Red Boy kecuali emang bisa awakening Red Boy atau enggak jadi Fox jadi Fox juga bagus sih atau enggak jadi Fox jawab ken awak ken level 3 tapi jangan awak kenapa satu anjir level 1 untuk apa baru main main demon-bull gitu main DB barbakaran tapi kalau emang suka sama GWR sih tanpa demon-bull nggak apa-apa sih demon-bull jadi tank aja gitu fokus 2 GWR wui enak banget tuh 2 GWR tapi harus ada ini sih kayaknya ada oracle yang annihilation itu ya GWR pakai itu kayaknya sakit anjir jalannya berapa entah berapa kali tuh nam pole ya parah sih apalagi sekarang ada si Yer-Cain ya itu enak banget temen GWR yang si Yer-Cain nya kayak MP gitu jadi dia jalan duluan mau musuh CP-nya 10M juga tetap kita yang jalan duluan musuh setinggi apa CP-nya kalau kita pakai si Yer-Cain itu GWR kita pasti jalan duluan apalagi 2 GWR gitu gila maen fallu biraz enak banget itu both sevipa topeng 钳 magazin bleu bangkul masuk malah buat saya tentu jadi April Lerengan böyle 1945 pengenya Hanya naf disepernya emang tua aja gitu ibaratnya itu tuh aku di mortal gue di masa depannya anjay karena perhatiin aja mc-nya mc-nya burik anjir soalnya dia main dua MP ya gua Queen dan Sultan kalau main dua MP kalau mc-nya mcgratisan waduh bingung gue juga Oh ini pakai pakai tridget mp-nya Venus level 6 ini biasanya kalau Sultan yang biasa kalau Sultan tuh nggak main pakai Venus ya mainnya pakai wukong level 5 wukong level 5 erlang level 5 satu lagi db atau enggak dia pakai lete level 6 gitu tapi lete juga kayaknya f2p pakai sih banyakkan f2p pakai mungkin gua anjir gua anjir level 5 gua anjir level 5 mc erlang level 5 wukong level 5 mungkin begitu kalau Sultan level lima rata coy di ratain rata level 5 di ratain disamain sultan suka begitu ya nggak kayak f2p ini ada korbanin semua sihir lain di reset ya pokus satu baru bisa nge-up level lima haduh f2p musikir ini jalan pertama sakit sih sekalian kalau belakangnya rontok kembali kalau belakangnya rontok kembali karena gwek ini enak aja itu merontok ke belakang dia dapat kejar lagi enak kayak situ tapi kalau pakai Oracle yang anjir gwek ini enak aja itu tampak gila tampak gila gwek ini enak aja gwek robot anjay gwek robot ya kalah ya gua pikir menang loh itu bisa kalah ya gila sekretonnya nggak mau kalah coy metang-metang CPnya 394 gitu ya gimana sefer paling tua sefer paling tua 110 lawan 117 110 menang tuh hal yang biasa ya hal wajar ya tapi kalau dia kalah itu dia nggak wajar ya harus malu dia kalau kalah coy ingat ya ibarat lu tuh bayi lawannya anak SMP baiknya menang tuh berarti bayi ajaib terlalu tua lawannya coba kalau dari segi skinnya ya sama-sama Sultan ya coya yang kiri juga ada skin dua jadaran mampus nggak sumpah nih kalau pakai CORRECT-ANALYERS ya nah nih nggak kenapa kewer begini menangkan menangis Sumpah ortion2 skam wala ai no mama yo waw imus waw im mmm Soalnyaàn으면ai Itu kepol Tombak robot Tempat Robot Mecha Bentar lagi, masuk ke Tirilesa Gundam Tirilesa Gundam lanjut kayaknya malam ini seru ya kompet CSA nya seru nih malam ini ya karena top 1 server gua itu bisa masuk berasa sampai final anjay berharapnya tinggi gua akan masuk final anjay siapa tahu aja bisa final gitu ya kalau bisa hamilnya nge-troll gitu menang menang dia kalau hamilnya nge-troll itu gila ya mantap ya tapi batuk berungkatin gua pasangnya ke hamil dan tembakan gua juga hamil gitu loh tiba-tiba dia kalah ya rungkat batunya gitu di Miniso Aduh Miniso ini gua yakal Miniso ini si guanyin yang kiri ya si Sotaro Gojo ini sakit kalau jalan tuh bisa one hit tuh dia jalan itu satu run keluar aja satu run mati udah pasti mati hyper musuh itu udah pasti tiduran di awan ya tiduran di awan ya karena ini speknya itu di langit ya bukan di darat tidurannya di awan tiduran dan nggak bangun lagi anjay guanyin gua bingung ini guanyin full bintang kali kali tiga Eminiso Emperor nya itu enggak kalah jauh coy sama lah masih sebanding ya kalau dari dari ininya kali-kali itunya apa sih namanya tembusan realme tembusan realme kalau bahasa Indonesia dari sihirnya juga kayaknya enggak bagus-bagus amat lu itu wukong level 2 Venus level 5 ya lete level 4 lete masih level 4 belum level 6 guanyinnya udah bisa one hit anjir talentnya begini doang kalau gue main guanyin talent begini gua bisa jadi AC ini talent talent AC tau nggak talent AC pez ini kalau gue main guanyin bisa begini talent gua gampang banget ini cuma nyari mengpo sama si kuping besar itu ya material ya itu gampang banget cok modal begitu doang guanyinnya tapi kalau jalan duluan rata anjir musuhnya rasanya gue pengen main guanyin di shaper baru sumpah ya kalau nggak salah gua udah buat di 125 itu gua pilih gua pilih ya fraksi sainnya mudah-mudahan nanti dapatnya jangan wukong ya gue pengen nyari guanyin anjir aja lah jadi nggak mau main wukong lagi gua kalau ngeliat kayak gitu anjir masa jalan pertama kalau jalan pertama mati cuman PRnya emang itu ya kalau jalan yang kedua itu jalan kedua itu yang kacau kayak mana caranya gua nggak tahu tuh apakah guanyinnya kasih sihir white dragon jadi kalau musuh jalan kedua guanyinnya kena toel dia balas kebuk gitu tapi DMK nggak mausimal sih ya soalnya nggak kurang cocok aja pakai shira white dragon gila kalau udah kayak begini udah mulai pahaya nih kele bakal kala nih kele itu udah nggak metal lagi di Genshin ya kayaknya jangan kele cowo sekarang tuh loli-loli itu ya apa sih arkonnya angin ya arkonnya angin tuh apa sih ada lupa gua namanya ya karakter baru yang loli gitu ya loli bajunya agak-agak hijau itu kalau karakter yang barunya lagi kan yang travel travel era apa tuh eh buat traveler apa sih apa namanya lupa gue yang pakai topi pakai topi karakter cowo yang iya angin ya kalau nggak salah angin deh kalau main angin cuman kayaknya katanya buat manjat-manjat doang kalau di Genshin ini kayaknya jangan kele ganti wih udah nggak meta kele woi tapi rune ini kebanyakan madness ya rune oracle nya bagus itu buat dipakai buat support nggak sih kuyang wocok level 3 yang lu level 3 loh kalau gua bora-bora yang lu ya galeri aja masih gelap yang lu gua lu gelap sumpah mati lampu ya belum bayar token istriknya gua galerian luonya gelap wukongnya gelap banyak yang masih gelap gitu Hai coba kita lihat si injing ya Oh tapi kayak ingin menang silauh si gua joso taruh ya karena posisi jalan duluan pertama itu kegila nih buatnya mau taruh dimana aja pas mati ya tuh karena dia tuar jalan duluan kalau enggak ya mati orang melihat aja dari item dia si guanyin dari dia apaan sih talent sihir itu biasa aja coy sama gua aja yang bersama lu kalau mau tahu ya bedanya sepertinya terlebih tua aja gitu kalau sepert gua sama tuh ya sama powernya sama MP gua tuh sama nggak beda jauh cuma bedanya dia guanyin gua MP gitu aja ada kelebihan ada kekurangannya makanya game ini itu sebenarnya ketika kita tahu kelebihan satu karakternya dimana tutupin kekurangannya pakai DPS Relic pakai dari sihir pakai kombo-kombonya itu nutupinnya tuh ya itu buat nutupin kekurangan sebenernya sih kekurangan karakter difraksi DPS kita gitu kurangnya apa itu harus kita tutupin ya Wih gila sih oleh anjir pagi-pagi buka berita ya bunyinya apa taktet 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 kena pala aja di letak aja menghampus aja wah kena mata ya kena mata mata lu benggap kau kena lato-lato aja dulu gua ada tuh gua buang aja nggak main gua lato-lato ya ya taktet 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 apa kayak Mendingan main bola Bawa bola ke lapangan Tendang-tenang bola Gua dulu setiap lari Kalau masih kecil main bola Kacar rumah orang tapi pecah Kena bola gua Kagak main latu lato gua Main yoyo aja jarang Main yoyo Yoyo kayu itu ya Taruhan yoyo aja Kali-kali putus Mental karena kepala anak orang pecah Main yoyo aja musibah Tapi main pelatul Enak mata sakit itu Taktex 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 Kali kelepas Enak mata anak orang waduh Ribet co Kacar Miniso udah kalah duluan ya Ya iyalah udah gua bilang Miniso harus ganti MC ya Hari ini pake gatot Ya itu gatot buat F2P bro Buat F2P lau suspender ya Tapi kalo udah Top up lumayan jauh Udah masuk mid spender mah tanggung sih Menurut gua tanggung lah Mending ganti Chang'e tuh gatot Serius Mending lu ganti Chang'e Miniso Biar MP lo tuh Demak Redution nya naik ya Naik 20% Itu lumayan ya Gak bisa ambil MP Ambillah Chang'e gitu MC nya ya Jangan pake gatot Udah ngejaman gatot Era nya udah lewat co Udah bareng expired ya Kecuali lu tuh emang F2P gitu Gapapa pake gatot ya Mungkin lu emang gay gitu Suka mukanya gatot Ya minimal pake MC cewek tuh Yang loli Kayak si chainsaw Sebenernya Pake MC loli juga Kalo power setara Kayaknya kurang kepake sih menurut gua Karena kalo MP MP ini Misalnya MP lawan MP ya MP musuh sakit gitu MC nya itu keburu mati Lo mau kasih trick dead Tetep aja mati anjir Paling jalan itu sekali doang ya Itu gak ngaruh-ngaruh amat gitu Mendingan pake Chang'e MC nya Ya Chang'e itu model AFK aja gitu Model AFK dapet Damage Reduction naik coy Tinggal diem aja dia gak usah ngapa-ngapain Damage Reduction naik gitu ya Apo gak enak Kalo dia dapet jalan ya Dia puliin ini ya Kurih ya Lumayan Lumayan Apalagi Ya sama aja sih Sebenernya semen Jangan Eh jangan gator lah MC nya Sumpah MP udah sesakit itu loh MC nya gator Gimana pula bang bang Tapi yang gua bikin unik ini yang mainnya Pagoda Haking Dia gak main Nissan ya Ketika orang main Nissan dia mainnya Pagoda King Tujuannya main Pagoda King tuh Bawah setun belakang ya Setun belakang dan talentnya EP Outstanding Outstanding itu kan kayak ngelock DPS musuh ya Kayak ngelock DPS musuh Terus damage nya tuh kalo kena kita dikurangin Dua Outstanding Dipake gitu Ya itulah kelebihan ya Pagoda King Kalo pake design kan gak pake Gak bisa pake Outstanding gitu Dia bukan general control Kontrolnya tuh ya itu Pagoda King Dia pake Pagoda King Satunya MP Cocok lah 2 setun Pake Outstanding Cuman eminnya disitu ya Gak ada tank revoke damage aja Sebenernya gampang Kali ini Pagoda Kingnya taro aja Black Mortal Sihir Black Mortal level 6 Itu baru mantap Ya udah sama kelebihan aja Gila Gila Emang Cinting ya TS nya udah awakening level 3 itu Si Jinjing ya Si Jinjing ya Jinjing nih Lawan Dinadi nih Lawan Dinadi Disciper gue deh 116 Tapi CP nya belakangan ini naik ya Gara-gara Dipanas-panasin warna di ya Dia langsung top up kayaknya Top up kayaknya skamper gitu CP nya naiknya melejit anjir Udah hampir Udah hampir ngebalap si Mininso CP dia tuh 116 Ngebalap CP nya 112 Tuh udah kayak Wih itu udah aneh banget anjir Hampir ngebalap CP nya Gila Ada top up sih Gua yakin ada top up tuh Gara-gara panas perang nadi kayaknya Cuman kasihan ya Gua lihat tuh kayaknya dia tuh Sendiri gitu Sultan nya di sendirian dia tuh Gila Dia kalo ketemu hamil di nadi Gimana itu Ha Parah ya Parah cok Gua ini top up CP gua nih Gua ini top 1 CP gua nih Kita bisa menang apa nggak ya Kayaknya Gila bilang bisa menang bisa Bukanya ini ya Cuman Gimana ini Dua controller pakai outstanding gitu Gimana ini Dua controller pakai outstanding gitu Pernyata Kamu mati tapi kok kodaknya bukit Jangan lupa menyertai jalan itu, dapat Anda menang... Jangan lupa akan membantungkan bocah diambil karena tepat mungkin Tengkara menang. Jangan lupa untuk melasakan aku, jadi kamu akan menang. Tengkara terbaru adalah DB. Lalu kita bisa menang, saya akan menang, saya akan menang. Yang lupa, saya akan menang. sakit dibalang sakit cuman mati kena bakar kali itu ya sama dikena bakar atau triketnya udah habis itu tapi itu MP3 pakai triket sih kalau dia enggak pakai triket tuh waras udah mati ya waras udah kalah dia triketnya triket mapenus yinjing yinjing lawan siapa nih Oh lawan hamil ayo kalau hamil ngapur yinjin bisa menang ya Oh hamil serius sudah susah menangnya bukannya apa ya meskipun TS nya level awak kenyal level 3 ya lihat aja lain gitu MC nya udah pake Sun ada gua angin waduh udah udah kacau kacau ini dia kalah nggak tahu kalau emang gara-gara kena sejinkai kena si rawit Dragon mukul balik atau mau ya emang dia ngapur aja gitu yang suka ngapur dia ini kemarin lukia suka ngepur tapi nih kalau lawan injing nggak nggak bisa terlalu banyak ngepur ya kebanyakan ngepur dia yang kalah ya percaya sama gua karena ini injing ini bukan kayak lukia beda cowok ya sultan juga gitu cuman shepernya aja shepernya muda 116 itu kode shepernya cuma pd1 bahaya cuy injing bisa menang itu kalau dipurame lah tiba-tiba gua ini nomor satu gitu ya itu bisa menang sih injingnya saya mau gua bisa menang tapi ini hamil kadang-kadang sakit lusunnya coba kira-kira gua nih kalau dari line-upnya kayaknya nggak diubah tapi isi dalam mana kita nggak tahu di lepas sama dia keren-keren dipindahin coba kita lihat nih pd1 nah pd2 owai maka pd2 kek lepas apalagi pd3 pd1 pd2 pd1 pd6 pd1 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 Sun 2 dan lumayan ke Buil lumayan ke Buil jadi ya agak pahaya gitu itu misalnya kalau Yinjing main GWR kayak mana ya nggak usah ngambil langsung ambil Sun gitu dia mainnya GWR gitu gokil juga belakangnya Yinjin bisa bisa hancur depannya juga hancur gitu depan belakang hancur aja hai 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 Tenshau hai 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 kori-kori sodemengnya sakit kori-kori sakit si GwR tuh langsung Trig Death kalau GwR nggak pakai Trig Death udah mati kok bukset bahkan udah Trig Death mati gitu ini MP nya lumayan sakit ya gila loh padahal dia cuma Venus level 5 itu level 5 atau level 6 tadi lupa gue Venus kayaknya sih gila ya pakai Venus ini sesakit itu dia ya itulah pengaruhnya beda shepard gitu Coy saya pertual sama muda teman agak berat ya shepard yang muda ini harus top up gila-gilaan sih kalau nggak agak susah ya yang intinya ada top upnya lah tiap bulan dia pokoknya ada gesek-geseknya Coy kalau lempar dengan duit ya agak-agak payah kalau enggak tinggal soalnya kecuali yang saya pertuanya itu udah mulai-mulai kendor mainnya mainnya kayak dalam seminggu tuh login cuma sehari gitu top upnya udah udah nggak top up lagi gitu wuh itu bisa cover ya Iya sih itu bisa cover banget sih apalagi dia nggak login gitu ya sebulan nggak login enak banget Coy ruktu no Ichigaki kutama cool tokan sunyah Amel ini gila ngamuk to sunyah Amel ngamuk ya ya udah pasti Amel menang lagi las gimana ini Censau ini agak berat tahun hamil udah-udah agak berat lagi udah berat-berat banget nih berat pakai banget ya ya gimana lah coba fraksi immortal MC masih gratisan ya mau ngarep menang apa lawan Sultan yang fraksinya sain ya kan MC nya merah gitu loh jenderal merahnya tiga gitu Bos lawannya gimana nih berat Bos share perma beda saat pengguna saya perbeda satu saya pernah sama ampun enggak pasti pasti susah gitu wuih itu Hylos nya ngebob di pagoda King ya kayaknya gue tadi ngebob ke pagoda King nah gila ya buset buset itu kalau MP gue di tengah itu udah langsung mati aja yang digebuk pagoda MP gue ikut mati ya itu efek dari redland ya satu mati sebelahnya mati terus redsakura nyala belakang ngikut mati kita nih baratnya mati bersama ya gila suram aja bawana berat lama juga nunggunya ya gua kalau udah match terakhir tuh males nontonnya lu pengen cepat-cepat kelar aja menang gitu karena percuma ya Nah males bener ya udah ketahuan hasilnya gitu coi ini kalau debatingnya eh turnamen-turnamen judi itu ya yang banyak bisa judi ini pasti bisa nge-troll biar menang YOLO ya biar menang YOLO ya tajir ya menang YOLO satu mat lumayan gila itu menangnya berkali-kali lipat biar rewardnya oke Hai kena gitu kalau bednya tuh bisa pasang banget semau kita ya enak banget jadi satu sekte dia bakal untung gitu ya jadi dia tinggal catin sekte aja pasang musuh gua mau nge-troll gue pasang ini musuh kan yang lain enggak tahu pasang ke dia gitu yang lain kalah satu sekte nya menang semua beatnya aja rewardnya banyak batunya bu enak banget tuh untungnya enggak begitu sistem game ini aja kalau begitu kacau intinya yang beda sekte menangis ya yang tahu dia menang toka leh hanya sektenya doang hai 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 Lama kali coy Wih Canggah ya tahu depan sama dia hehehe le mau naruh siapa aja di depan pasti mati bro percaya sama gua kalau sudah terlalu sakit kita taruh siirnya si trikdet blackmortal tetep aja enggak 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 gitu bahkan blackmortal tuh belum keluar efeknya jenderalnya udah mati begitu ya enggak mati darahnya paling kurang berapa susah ya parah terlalu gila powernya gitu gila kalau gue lihat minggu ini sih dia udah udah enggak ngapur-ngapur lagi si Amel sih mulai ngamuk Suni ini anjay udah mati dia apa mau menang lu anjay gila kali gua tawap udah banyak begini masih gua kalah katanya wuh hehehe hahaha siirnya udah main chain-chain semua ya itu belum full sih tuh Suni pakai guangin tapi talentnya kayaknya enggak pakai full mengpo sih cuma satu mengpo merah ya dia enggak pakai mengpo yang yang kuning ya padahal satu furi lebih itu lumayan loh DMK kan dihitung furi yang lebih lewat dari lem 4 ya furi level L4 level 4 furi lebih dari 4 itu dihitung DMK dikaliin furinya lebih itu oke udah sampai sini aja thank you thank you